Wow, abang-abangan gue, adik-adikan gue, ini yang namanya sorga Dari mulai produksi, sampai ini bisa menghasilkan keuntungan berapa persen mas? Melonnya itu subur semua, jadi semua itu bisa seratus persen mas Seratus persen ya? Jadi kalau kita budidaya melon, disebelah-sebelahnya kita bisa tumpang sari ya? Bisa Bisa daun bawang, bisa bawang, bisa juga pepaya Betul Ini jenis melon yang golden Berapa beratnya kira-kira yang ini? Kalau yang ini 2,4 mas 2,4? Iya Wah, sempurna banget nih Oh mas, satu lagi nih mas, sebelum kesana Kalau saya kan suka ke supermarket, milih melon ting bagian gimana tuh? Ini 12 itu udah cukup manis? Itu udah standar kita ngirim ke supermarket Mas Nadi coba itu rasain manisnya siapa, nanti tebak bricknya berapa Oke Ya Jangan lupa like, share ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang-abangan gue, adek-adean gue, apa kabar semua Semoga lo semuanya makin sehat dan makin semangat untuk bertani Dan ketemu lagi bersama gue, Abang Narji Sijuragan Lahan Ayo, gue ada di mana yuk? Ayo, disana ada gedung-gedung tinggi Tapi disini ada hamparan luas Nah ini gue sekarang ada di daerah namanya Rawalini, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang Mau ngapain saya disini? Yang pasti saya gak nyari janda disini Saya mau cari buah melon Karena disini ada kelompok tani yang menekuni nanam melon Unik kan di Kabupaten Tangerang ada orang nanam pohon melon Melon apa, jenisnya apa, bagaimana nanamnya, bagaimana panennya Nah kita langsung aja ketemu nanti bersama namanya Mas Bagas Suratman Kayaknya seru banget ya Kita menikmati melon di Kabupaten Tangerang Yo! Sub indo by broth3rmax Waduh, hijau bener deh ya, kayak lahan nih Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Waduh, Mas Bagas ya toh, jenengan si Juragan, maaf nih Nah, waduh lagi ngapain nih Mas? Ini nyanyin rumput-rumput dari selah-selah melon nih Selah-selah melon, nah ini rumput apa nih Mas? Itu daun bawang Mas, jadi kita tumpang sari sama daun bawang Kokohe atau pupuk kimianya, nah baru kita canggul, kita rapiin, kita tutup mursa Habis itu kita diemin selama seminggu atau dua minggu untuk fermentasi di dalam tanah itu sendiri Prosesnya sampai dua minggu diendapin tanahnya ya Betul Itu kenapa harus dua minggu? Untuk fermentasinya, biar jalan Biar jalan ya? Iya Berarti unsur-unsur haranya akan berubah ya? Betul Begitu dikasih plastik mursa ini ya? Iya Nah ini yang unik nih Mas, ini melon usia berapa? Ini 15 hari tanam 15 hari tanam Iya Ini dari biji berarti ya? Biji Bijinya itu per satu atau gimana? Satu Satu biji, satu pohon? Satu pohon, iya Satu biji, satu pohon Harganya berapa Mas? Harga benihnya? Relatif murah kalau ini Mas, sekitar Rp1.600-Rp1.800 Rp1.600 dikali berapa ribu nih dari ujung ke ujung sini? Kalau untuk posisi ini kita ada semua totalnya Rp4.000 pohon Rp4.000 dikali Rp1.300 Rp1.600 Rp1.600 Iya Berarti sekitar Rp6.000 jutaan ya? Rp6.000 jutaan ya? Rp6.000 jutaan ya? Rp6.000 juta bibitnya Rp6.000 juta bibitnya Proses ini buat plastiknya ini untuk segini butuh berapa meter Mas? Kalau nyangkulnya ini kita kalau biaya cangkulnya itu per meternya Rp1.600 Rp1.600 Iya untuk nyangkulnya Belum pupuk dalamnya, kandungnya pupuk di dalam tanahnya Terus plastik mursa ini per roll sekitar Rp750-an lah Satu roll ya? Satu roll untuk berapa? Ini berapa roll berarti? Ini berapa ya? Kalau nggak salah ini menghabiskan 4 roll kayaknya 4 roll? Nah kita bisa sambil jalan nih Mas Ini nggak rata Mas ya? Secara pertumbuhan daunnya nggak rata ya? Kalau kategori seperti ini termasuk ini bagus Mas Harji Bagus? Nah normal Yang nggak normal? Yang nggak normal bisa kunteten Kan ini sejajar nih Nanti kan belum proses pemupukan ini baru tahap pertama pemupukannya Baru sekali pupuk? Iya baru sekali pupuk Ini kan daunnya bagus banget ini ya? Bagus Nanti kan ini biarin tunggu dulu Kita untuk mempiara cabangnya Nanti yang dikita buahkan itu cabangnya Jadi kan ini udah ada nih Ini cabangnya Ini cabangnya Jadi kita main 2 cabang Bukan 1 cabang Jadi 1 cabang itu bisa buah 1 sampai 2 Artinya 1 pohon berarti bisa 4 buah Atau 3 buah 3 buah? 3 butir? 3 butir Oh iya saya mau tanya ini jenis melonnya apa yang ditanam Mas? Golden Alisa Golden Alisa Yang kuning itu kan ya? Yang kuning betul Kalau yang melon yang hijau itu? Rock melon Rock melon Betul Nah melon juga kan ada jenisnya banyak banget Mas ya? Banyak banget Ada yang hijau dalemnya agak kuning Orang Iya Ada yang dalemnya agak hijau putihan Betul Kalau ada yang kuning Dalemnya kuning banget Ada Ada yang kuning dalemnya putih ada Iya Melon yang paling mahal jenis apa Mas? Kalau udah masuk ke pasaran Kalau melon itu eksklusif Mas Yang kecil-kecil itu juga mahal Mahalnya melon itu kan Apa ya? Ya kalau Pasarnya diterima Terus barangnya manis Menarik Ya itu jelas Mahal Sekarang kalau yang kayak Mas tanam ini nih Mas Bagas Itu yang sekilo berapa kalau di pasaran? Kalau yang kita tanam itu sekitar sekilo 20 ribu lah Sekilo 20 ribu? Iya Itu udah masuk ke end user ya? Udah Itu berarti Sekarang ini Harga melon itu sekitar 20 ribu per kilo Per kilo Satu butir kira-kira sampai berapa kilo Mas? Kalau bagus banget 1,5 2 kilo ada Ada sampai dengan 2 kilo ya Berarti sekitar 40 ribuan ya Iya Itu Kalau Mas nih dari mulai produksi Sampai ini bisa menghasilkan keuntungan berapa persen Mas? Pakai asumsinya aja Kalau Kalau Melonnya itu subur semua Jadi semua Itu bisa 100 persen Mas 100 persen ya? Itu bisa Kalau memang Pertumbuhannya bagus Terus buahnya speknya masuk semua Untuk pasar modernnya itu bisa Sampai Dia ada musim-musim kan sih Mas? Pertama ini musim lagi bagus Kan saya sering loh Dapetin melon itu rasanya lagi gak enak Ada Lagi dingin itu rasanya? Kalau budidaya melon Kalau oven fill begini Biasanya di musim kemarau panas Nah ini Berhubung ini musim hujan Ya bismillah aja Mudah-mudahan kan Sampai finish kan Sampai finish ya? Ya Ada pupuk tertentu gak yang bisa Merubah rasa melon? Pasti ada Pasti ada ya? Pasti ada Mas Itu trik khusus itu Trik khusus ya? Iya Nah itu tadi kan kita udah liat Ini yang umur 15 hari Kira-kira dia mulai ada Mulai ada Apa? Pentil Kalau bahasa Betawi itu Mulai berbuah di usia berapa? 30 hari 30 hari baru keliatan? 30 hari baru berpentil Nanti 35 hari kita seleksi buah Sampai 40 hari kita seleksi buah Seleksi itu maksudnya? Dipilihin kan itu buahnya terbanyak banget itu Kita pilih yang bagus-bagus Nah itu yang kita akan jadikan Buahnya Yang gak bagus kita buang Jadi makanya kalau budidaya melon itu Jangan sayang-sayang untuk menyeleksi buah Kalau misalkan ini Buahnya kurang bagus ya potong aja langsung buang Gitu Itu ya Nah ini abang-abangan gue Ada adegan gue Informasi yang menarik banget ya Ternyata buah melon itu Begitu tumbuh dalam satu pohon itu berapa butir Kita harus seleksi Cari bibit paling unggul ya Betul Nah itu tadi jangan salah Benih terutama Harus yang benar-benar teruji benihnya itu Benihnya teruji Pengelolaan yang benar Pupuk yang tepat sasaran Tepat waktu Tepat waktu Nah ini kan yang sudah Umur 15 hari Yang udah siap panen ada gak mas? Ada Disini nanti Itu populasi 2300 Maksudnya? Populasi tanemannya 2300 batang Nanti rencana itu paling 5-1 minggu lah kita akan panen Nah nanti kita lihat ke situ Sekalian kita petik Coba kita tes break kemanisannya berapa Ada alatnya? Ada dong Wah ternyata ada alat untuk ngecek kemanisan ya Nah lo yang punya cewek itu manis atau enggak Beli alat itu Masukin ke mulutnya Manis apa enggak? Oke mas kita lihat Siap Lewat sini bisa kan? Lewat situ aja Oke Oke kita akan lihat ya Melon yang udah hampir siap untuk dipanen Selamat menikmati Mas ini melon juga? Iya ini melon Sama kan? Sama Pepayanya mas? Tumpang sari kita Tumpang sari? Ini pepaya untuk diambil buahnya atau daunnya? Daunnya saja Untuk daunnya? Betul Ini berarti tumpang sari untuk ambil lalapnya ya? Betul Ini berapa per kilo mas? Untuk lalap pepayanya? Dia perikat mas Saya ikat itu kira-kira 300 gram itu harganya 3000 3000 ya? Iya Wah berarti ini kalau kita budidaya melon Di sebelah-sebelahnya kita bisa tumpang sari ya? Bisa Bisa daun bawang Bisa bawang Bisa juga pepaya Betul Pokoknya enak banget ya Kita main-main kesini nih Mas ini berapa hektare total mas? Yang ditanemin melon? Yang ditanemin melon sekitar 6000 meter 6000 meter Wow Itu dengan kapasitas? Kalau sukses ya bisa 12 ton 12 ton ya? Iya Itu panennya berkala gak sih mas? Enggak Dia langsung habis Langsung habis ya? Iya Dan dia pohonnya itu bisa berapa kali mas? Sekali doang Sekali Kita langsung ganti Ganti tanaman Ganti tanaman Ganti bibit Wah ini berarti jenis pohon setia juga ya? Cuma sekali panen udah Cuma sekali panen udah Kayak pisang juga Yuk kita lihat tempat yang udah siap panen Wow abang-abangan gue Ini yang namanya sorga Gambaran kita di sorga Melon itu ada di bawah kaki kita Dengan warnanya yang Wah kuning banget Bentuknya sempurna Mas ini usia berapa mas? Ini 64 hari 64 hari Nah tadi diterangin tuh mas Yang soal dua batang gimana tuh mas? Tuh Tadi kan begini nih mas nih Kalau dua batang Tadi kan kita lihat cabang utamanya tuh Nah cabang kecil-kecilnya itu Tadi ini jadinya nih Seperti ini Jadi cabang utamanya kita topping Kita buang kita main dua cabang Nah ini kan ini ada buah satu Ini dua Ini tiga Jangan sayang-sayang untuk kebuang ya Jangan Yang penting seleksi buah ini harus ketat Itu di angka usia 40 hari 40 hari 45 udah final tuh Mau bagus mau jelek kita harus buang Jangan sayang-sayang Karena kita endingnya nanti Kita hasil akhirnya seperti apa gitu Kadang-kadang kan ada yang sayang Di piara ini buah Nah takutnya nanti gede peang Oh iya bentuknya jadi gak bagus ya Bentuknya gak bagus Ini kayak ini juga agak gak rata mas ya Gak rata Ini bisa kasusnya apa nih? Nutrisinya kurang Nutrisi kesananya kurang ya Bisa larinya kesini semua Itu dia malah gak kebagian ya? Malah gak kebagian Boleh lihat gak yang paling sempurna Menurut mas Bagas? Kalau paling sempurna nih Ini paling sempurna nih Ini mas nih Yang ini nih Ini bentuknya sempurna sempurna Ini sempurna gede Ini gede Ini sama rata ini Ini sekitar 1,8 bobotnya ini 1,8 Per 1 biji Berarti kalau 2 3,6 kilo 3,6 kilo? Tinggal kali aja ya? Tinggal kali-kali 16 ribu Duitnya berapa itu? Dikali 16 ribu 3,6 Itu hampir 70-an ya? Nah itu 1 butir 70 ribuan tuh? Gimana abang-abangan gue Dan gue Petani milenial Ini lahan gak begitu panjang kok ya Paling gak tuh kenapa? Kebanggaan Kita gak laku dulu Bukan untuk jual dulu Kita untuk makan sendiri Dari mana? Melon dari kebun sendiri Ini jenis melon yang Golden Itu sebelahnya yang rock ya Itu yang rock melon sebelahnya Udah ada belum yang? Yang udah siap juga mas? Udah Nah kebetulan yang rock melon Yang jenis saya tanam ini Hampir sama umurnya sama Golden Alisa Artinya kita bisa Petik bersamaan Usianya juga sama ya? Usianya sama Kan identik kalau rock melon tuh Biasanya umur 75-80 Tapi ini bisa Umur 70 bisa kita panen Coba kita lihat mas Oke siap Ini yang rock melon ya Yang melon kebanyakan itu Di pasaran kita lihat itu Kalau ini golden Saya pikir sih Dulu ini buah impor ya Awal-awal kita masih SMP-SMA gitu ya Ternyata disini ada buah langsung Dari kabupaten Tangerang Nah Yang udah layak yang mana mas? Ini udah layak Nah Ini kan dua nih mas ini ya Ini dua Satu dua Satu pohon dua Ini bisa empat Tapi satu kalah nih Ini kecil Tapi ini untuk konsumsi sendiri sih Masih oke Masih manis Artinya Spek yang masuk Ya kita jadiin duit dulu Kan begitu Yang gak masuk Baru kita konsumsi Gak masalah Emang yang namanya di pertanian Ada layak konsumsi Ada layak jual ya Ya ada layak konsumsi Ada layak jual Berapa beratnya kira-kira Kalau yang ini 2,4 mas 2,4 Ini harga sama Yang ini sama yang ini Oh beda Masih mahalan yang golden alisa Jauh gak? Ini sekitar Kisaran kalau sekarang Ya mungkin di angka 10 ribu Tapi kalau 10 ribu Alhamdulillah udah dapet Petani udah dapet Marginnya udah dapet Udah dapet marginnya ya Iya udah dapet Aduh Mas Mana yang udah bisa dipetik Dan kita gunakan alat yang tadi tuh Ngetes yang pengugur manis Oh iya Nanti coba yang sebelah sono Kita petik Untuk Mengetes kemanisan atau bricknya Oke Wow Ini dia yang mau kita panen Tapi 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 Ini kenapa mas Kok ada yang kayak ubi ini Kena bokeng nih mas Itu biasanya ulet mas Oh hamannya ulet ya Iya hamannya ulet gerayak itu Berarti dari kupu-kupu juga kan Iya Kepong-pong Ini berarti gak sempet kena semprot ya Iya Kalau begini Biasanya penyakitnya itu Daunnya menutupin Melon Jadi begitu pas kita semprot Pake pesticida Dia ketutup gak ketemu Tapi kalau kebuka Kalau kena obatnya Pasti tuh Mati Mati semua ya Iya Ini kan Boleh Berarti kan Enggak lah ya Kalau untuk jual gak layak Tetapi kalau untuk makan Dia sangat layak Sangat layak Karena kan Apa kalau dijual itu kan Harus mulus Harus bagus Kan tau sendiri kan Di mal-mal pasar modern Kan pengennya yang mulus Yang sempurna lah ya Mana yang mau kita petik mas Ini Ajarin cara metiknya mas Ini kalau cara metik melon golden Ini pertama dipotong ini Jebret Baru Saya mau masak disini Coba aku Nah Ini kenapa batang disininya yang harus dipotong mas Bismillahirrahmanirrahim Potong Kenapa disebelah situ yang dipotong mas Ini potong juga Ini ini Oh talinya Nah ini buka Nah ini potong disini ujung Nah fungsinya dikasih cabang begini Biar ininya tetap segar Dan ini tidak coplok Artinya ini dikonsumsi 7 hari ke depan itu masih aman Karena masih ada disini nih simpanannya Simpanan airnya ya Betul Sampai dengan 7 hari Iya Ini itu yang bukan di Apa Bukan di tempat dingin ya Iya Kalau di tempat dingin lebih lama lagi Lebih lama lagi Dan rasanya lebih bagus lagi Eh tadi alatnya mana mas Ada di gubuk Ada di gubuk ya Nanti kita ke gubukannya Nah kita ngecek disana ya Sambil kita cobain ini ya Oke siap Oke Oke abang-abangan gue Ada dan gue Nanti kita akan mempraktekan Bagaimana cara ngetes Dengan alat Untuk mengukur Berapa tingkat kemanisan Yang ada di melon ini Siap Sempurna banget nih Oh mas Satu lagi nih mas Sebelum kesana Kalau saya kan suka Ke supermarket Milih melon Ting bagus gimana Kalau milih melon Bagus itu ya Kuning Biasanya kalau Ininya udah pada Retak-retak Tapi kalau golden Golden nggak ada ya Kalau golden itu nggak ada Yang penting urat-uratnya Dia kuningnya udah sempurna Itu saya rasa Pasti itu manis Tapi kalau yang rock melon Usahakan melon itu Milihnya yang padet Netnya Net melonnya Itu padet Terus ininya udah retak Itu jelas manis Itu jelas manis ya Itu jelas manis Nah ilmu nih Besok kalau kita Tukang buah Jangan mau dibohongin Ininya udah agak retak Ini garis-garis apa Urat-uratnya Kelihatan kuning Kalau untuk rock melon Itu netnya Atau yang dibilangnya Itu kayak garis-garis Urat-uratnya itu Padet Padet Dan kelihatan Oke abang-abangan gue Ada dan gue Sekarang yang kita petik adalah Untuk jenis rock melon Nah caranya sama kayak tadi ya Iya sama kayak tadi Bismillahirrohmanirrohim Kita potong disini Iya Nah kita potong dulu talinya Iya Kita ambil Kita ambil Kotong Kebunnya Oke Sit Mantap Nah Wow Ini lebih berat kayaknya nih Kecil tapi lebih berat Iya Itulah keunggulan rock melon Begitu Itu ya Berat ya Kecil tapi padat kayak kita ya Padat Oke Abang-abang gue Ada dan gue Kita coba dengan alat tadi ya Nama alatnya apa tadi mas Brick Brick melon Itu berapa harganya Kalau dulu kita beli 3,5 Sekarang bisa 4,5-5 juta kali Harganya Alatnya gitu Lumayan Lumayan ya alat-alat pertanian ya Iya Mas Tadi abang-abangan gue Ada dan gue Kita gak sempet Ngambil gambar Untuk petik yang ini Ini kenapa harus dipetik mas Ini buat contoh apa Itu Masih nomor mas Jadi belum komersil Belum komersil Masih uji coba Uji coba ya Ini bukan untuk dijual ya Bukan Emang ini jenisnya beda lagi Beda itu dagingnya putih Oh ini dagingnya putih Kalau ini nanti oranye Ini kelihatan gagalnya dari mana mas Masih nge-nate Oh masih nge-nate ya Seharusnya golibnya itu murni Gak ada netnya Ini juga sama ya Sama ya Sebenarnya sih umur hampir sama ya Sama dia Oke Nah sekarang kita mau ngetes tingkat kemanisan buah melon dengan alat namanya break Ini bisa dibeli dimana mas Online banyak mas Nah ini cara menggunakannya Pertama ada on-off nya gak? Gak ada Gak ada ya Gak ada Berarti kalau penggunaannya langsung dipotong melonnya Potong melonnya Melonnya yang mau di Bau yang mau dicoba yang mana dulu Yang rok sama yang ini Yang alisa dulu ya Yang alisa dulu Oke Kita belah dulu ya Oh gue lagi ke situ ya Ini kita ambil sampel satu bisa buat Ini mas ya Bisa ambil asumsi Kalau semuanya itu bakal seperti ini gitu Kalau yang jenisnya sama Iya sama Wah sempurna banget ya Warnanya itu tengahnya merah Kita main daging atas ya Coba atas dulu Ini Nah coba Masukin Tutup Kayak alat mengukur gula darah ya Iya Kita intip dari sini Angkanya 12 12 Coba nutup Yang butik Oh dia itu ya Iya benar Di atas 10 11 12 12 ya Ini 12 itu cukup manis Itu udah standar Kita ngirim ke supermarket 12 ya Artinya udah layak jual Layak kunjung sih Cuma ini baru 64 hari Tapi target kita 70 hari 70 hari Iya Karena kalau melon jenis seperti ini Biasanya kalau di oven build Dia lebih panasnya tinggi Dia lebih manis Lebih manis ya Sampai tingkat dulu apa maksimal mas? Dia sampai 17 bisa 17 bisa ya Kalau usianya kuat bisa Bisa Kalau usianya di atas 70 dia bisa Tapi Ini posisinya Kita mau panen di angka 70 hari 70 hari Manisnya itu maksimal Tetapi ini pun Di angka 64 hari Kita udah bisa jual Udah layak Udah standar dia Nah Sekarang yang ini coba Yang rock melon Nah Kita bersihkan dulu Pakai tisu Oh harus dibersihkan ya Iya Takut rasanya masih nyatu ya Biar netral dulu Iya Berarti sama kayak tadi mas ya Ini ya Sama 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 Warnanya sempurna Menggoda banget ya Kelihatan ya Kalau yang dari pohon Bijinya ya Iya Masih berair Kita ambil lagi daging atas Daging atas Biasanya rock melon itu identik di angka 80 Tapi ini kita coba kita samakan dengan rock melon Dengan apa golden Bisa sama enggak Katanya sih bisa Sama pemanenannya Makanya kita tes dulu nih Berapa priknya Jumlah harinya Lebih lama mana mas Kalau yang jenis rock melon ini Sama Sama ya Tapi sebenarnya maksimal dia Lebih tinggi dia Dia bisa 75 hari bisa Gitu mas Haji Baru delapan Oh iya diantara lima sama sepuluh ya Sepertinya delapan Kalau yang rock melon ini Dia Sebenarnya si tandarnya sih 11 12 Dia udah masuk Yang penting lebih dari 10 lah Di bawah 12 juga udah masuk Coba sekarang kita nikmati dulu Yang rock melon Yang ini dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Waduh ini langsung dari kebunnya ya Iya tuh Manis-manis Masih ada keset-kesetnya nih Ronyah ya Ronyah banget Coba kita ngetes yang rock melon Masih penasaran Emang dia belum Waktunya sih Bagian atasnya udah manis banget Bagian atas udah manis Belum rata kebawah Bagian atas udah manis banget kan Manis Ini faktor hujan Faktor hujan ya Tapi kalau 2 hari kita hantam panas terus Brik bisa naik Nah sekarang kita coba yang gagal mas ya Yang dianggap tadi masih nomor ya Iya masih nomor tuh Itu daging putih tuh Tapi keras mas Kalau dia agak keras Kalau udah kelihatan manisnya Manisan itu Oh dia agak begini ya Putih Warnanya agak putih Bijinya juga gak nyatu kayak itu ya Betul Rongganya terlalu tinggi Ini ngaruh rongganya mas Ya pengaruh sih Jadi kurang padat Mau dites gak briknya Boleh Oke mas Nadi nikmatin aja Coba Sekarang gini aja Mas Nadi coba itu Rasain manisnya siapa Nanti tebak briknya berapa Oke Ya Buat PR ya Nah nanti kita tes briknya berapa Dulu saya intip dulu Bang Nadi baru nebak ya Berapa bang Narji 12 Serius Serius Saya kasih angka satu lagi dah Berapa 13 Oke deal Deal Ternyata luar biasa 14 briknya Tambah manis Lebih manis dari ini Meskipun bentuknya gak begitu sempurna Tapi rasanya emang lebih manis dari yang ini Dari yang ini Betul Cuma belum sempurna Untuk marketnya Itu juga liat laki-laki kayak gitu Jangan dari bentuk Nah kayak gue Bentuk kayak begini Tapi kalau dicek ini Bisa 21 manisnya gue Ini mas Asi yang paling enak ini mas Kalau menurut saya Meskipun bentuknya belum layak dulu ya Crispy Nah Nah Abang-abangan gue Ada-adaan gue Yuk Mulai dari sekarang Kita bergerak Gerakin badan kita Untuk menjadi petani Petani itu sehat Semoga Mas Bagas Sehat terus Memberikan inspirasi terus Untuk masyarakat Indonesia Dari dina pertanian Dan sehat Paling utama adalah Keluarga sejahtera Amin Ayo Jadi petani milenial No baper No minder Jadilah miliader Jangan lupa Subscribe Like share and comment Channel Youtube Abang Narji 14 14 gila Marih banget gue Jangan lupa